hai oke ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ingin sharing tentang aplikasi HP aplikasi Android aplikasi ini namanya YouTube go yang muncul di TV yang di iklan yang katanya bisa menghemat warta untuk melihat YouTube video di YouTube Oke kita buka Oke untuk masuk untuk memasuk ke YouTube kalau kalian install nanti kalian akan dimintain verifikasi lewat SMS dan memasukkan email kalian Gmail yang setinya ya karena karena dengan Gmail nanti masuk ke YouTube nya pastinya terus tadi yang tadi saya udah coba-coba dan setelah saya coba-coba ah jadi saya ingin kasih tahu jadi komplikasi ini kok bisa menghemat kuota karena kalau kalian melihat video kalian klik ya kalian pilih videonya yang kalian pilih nonton ada kualitas dasar standar tinggi jadi kualitas dasar dan kualitas standar atau kualitas tinggi itu jaraknya cukup lumayan jauhlah apalagi kualitas dasar sangat sangat minim sangat jauh sangat kecil sekali nggak usah itu ya cari yang lain nah seperti ini atau ini nih nah kualitas dasarnya 2 MB kualitas standarnya 17 MB itu sangat jauh sekali tapi gimana apakah apa kualitasnya sama atau berbeda coba kita ke kualitas standarnya dulu seperti apa oke untuk kualitas standar di sini sudah lumayan seperti itu biasanya lah masih detail detailnya masih kelihatan terus gimana kalau kualitas eh dasarnya yang cuma 2 MB oke jadi pecah sudah pecah pikselnya sudah pecah dan tulisan-tulisan yang tadi terlihat seperti kayak sudah mulai burung-burung seperti itu karena 2 MB ya sekedar 2 MB tapi kalau suara masih bisa didengar oke jadi itu bedanya eh kualitas dasar dan kualitas standar oleh kualitas tinggi ini mungkin lebih bagus lebih bagus oke mungkin eh apa ya itu lebih memudahkan kita untuk memilih kualitasnya saja dan memang jarak untuk kualitas dasar dan kualitas standar saja udah jauh sekali bedanya dan ini ini ada fitur share ini di atas ada fitur share jadi ini bisa mengirim dan menerima video ke temen yang udah punya youtube go juga ini adalah membagi video yang sudah di download jadi kita bisa mendownload dan memutar langsung dan kita bisa mendownload kalau kita mendownload kita bisa melihat secara offline tadi saya udah download disini yang kualitas standar video saya sendiri lah eh tetapi disini ada hasil download yang tersedia dapat ditonton selama anda memiliki koneksi internet sekali otomatis disini kalian harus tetap mempunyai koneksi sesekali jangan jangan sampai tidak memiliki koneksi yang eh maksudnya koneksi kalian kalau udah seminggu enggak punya koneksi mungkin videonya mungkin otomatis terhapus atau gimana seperti itu entah tapi disini ada tulisan hasil download yang tersedia dapat ditonton selama anda memiliki koneksi internet sesekali otomatis tidak bisa full offline seterusnya kemungkinan bisa hilang juga lah di YouTube juga biasanya seperti itu kok kadang juga bisa hilang eh tapi sayangnya video ini tidak bisa di tidak masuk ke galeri itunya yang sayang harus muka itu go dulu baru bisa melihat video yang kalian download secara offline ya sama seperti aplikasi YouTube biasa terus apakah aplikasi ini eh worth it buat yang ngedownload eh dilihat dari tujuannya lah kalau tujuannya itu adalah untuk menghemat kuota aplikasi ini sangat mudah untuk kita untuk menghemat kuota kalau kita suka melihat video di YouTube tapi kalau tujuan kita maksudnya kalau kita punya kuota banyak lah masih punya kuota banyak ya mending melihat video itu biasa aja dengan kualitas yang standar atau kualitas yang biasa karena kualitas kualitas dasar disini kualitas paling rendah disini ya tidak layak lah untuk dilihat tapi kalau sekedar melihat saja atau sekedar menikmati musiknya saja ya enggak masalah seperti itu jadi tujuannya ya tujuan dari aplikasi ini menurut saya memang benar-benar menghemat kuota seperti itu tapi untuk kualitasnya ya kalau kalian masih tahu untuk melihat videonya ya enggak masalah seperti itu cuma itu yang membedakan dari YouTube dari aplikasi YouTube biasa Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk aplikasi ini thank you very much for watching this video and don't forget to subscribe see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh